Sedekah Selain memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berzakat, Allah SWT memberikan peluang berbuat kebajikan seluas-luasnya dengan menganjurkan bersedekah. Harta yang diinfakkan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bukan merupakan kewajiban. Seorang muslim disunahkan dan dianjurkan untuk bersedekah di setiap kesempatan terutama jika ada keadaan yang mendesak. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan dan menganjurkan sedekah. Firman Allah SWT, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Menafkahkan sebagian harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya, kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Al-Baqarah 245 Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang bersedekah dengan sekantong kurma dari penghasilan yang halal karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian ia mengembangkannya untuk pemiliknya seperti seorang yang mengembang biakan kudanya sampai memenuhi sebuah gunung. Rasulullah SAW memasukkan orang yang bersedekah ke dalam tujuh golongan yang berhak mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat, kelak, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Beliau bersabda dan seseorang yang bersedekah dan ia merahasiakannya, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diimpakkan oleh tangan kanannya. Dari Ka'ab Ibn Ujrah RA bahwasannya, Rasulullah SAW bersabda, Sedekah akan menghapus kesalahan seseorang seperti air yang memadamkan kobaran api. Dianjurkan untuk memberikan sedekah kepada keluarganya yang membutuhkan, seperti pamannya yang miskin atau suami yang miskin dan sebagainya. Sedekah yang diberikan kepada keluarga yang memerlukan lebih baik dibanding sedekah yang diberikan kepada orang lain. Firman Allah SWT kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Al-Balad ayat 15 Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya sedekah yang diberikan kepada orang miskin yang umum, maka ia hanya bernilai sebagai sedekah saja. Namun, sedekah yang diberikan kepada kerabat yang miskin, maka ia berfungsi dua, yaitu menjadi sedekah dan tali penyambung silaturahim. Memilih harta yang halal, baik, dan menarik hati di antara keseluruhan hartanya. Allah SWT berfirman, kalian sekali-kali tidak akan sampai pada derajat kebaikan yang sempurna, sampai kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Ali Imran ayat 92 Merahasiakan sedekah yang dikeluarkan, karena cara ini lebih menjaga keikhlasan dan lebih jauh dari sifat ria dan sum'ah dan lebih menghormati orang-orang pakir. Allah SWT berfirman, Dan jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang pakir, maka menyembunyikan sedekahmu itu lebih baik bagimu. Al-Baqarah ayat 271 Akan tetapi ketika menampakkan sedekah mengandung manfaat lain, seperti mengajak orang lain mengikutinya atau menganjurkan orang lain bersedekah. Maka menampakkan sedekah saat itu disunahkan dengan tetap menjaga niat dan hati. Zakat dan sedekah sebagai pembersih jiwa. Allah SWT berfirman, Ambilah zakat dari sebagian harta mereka yang dengannya kalian membersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah ayat 103 Sedekah merupakan salah satu pengamalan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Beliau berkata kepada Bilal RA Berinfaklah ya Bilal dan janganlah engkau takut kepakiran. Allah SWT berjanji akan mengganti harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Allah berfirman dan bareng apa saja yang kalian infakkan, Maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Sabah ayat 39 Diruayatkan dari Qais bin Abi Ghurzah RA berkata, Dahulu kami di zaman Rasulullah berprofesi sebagai penjual. Kemudian Rasulullah melintas di tengah-tengah kami dan bersabda, Wahai para pedagang, sesungguhnya kegiatan dagang terkadang tercampur dengan kebohongan dan sumpah palsu. Maka hapuslah ia dengan sedekah. Orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala yang melimpah dan akan dihapuskan dosanya. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang bersedekah dengan sekantong kurma dari penghasilan yang halal, Karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian ia mengembangkannya untuk pemiliknya seperti seorang yang mengembang biakan kudanya sampai memenuhi sebuah gunung. Dari Abu Hurairah RA berkata, Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Jika seorang anak Adam meninggal dunia, Maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara, Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, Dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Terima kasih telah menonton!